Pukulan Godzilla Francis Nganou tak mempan pada si Raja Gipsy Tyson Fury? Pukulan Godzilla milik ex-Raja UFC, Francis Nganou diklaim takkan mempan pada juara tinju kelas berat versi WBC, Tyson Fury. Komentar menarik ini datang dari mulut Teddy Atlas. Mantan pelatih Mike Tyson tersebut menegaskan bahwa si Raja Gipsy mustahil untuk dikalahkan. Bentrokan Nganou vs Fury dijadwalkan mentas pada 28 Oktober mendatang. Arab Saudi jadi saksi pertemuan dua monster beda dunia olahraga itu. Perbedaan dunia inilah yang kemudian disorot oleh Atlas. Karena duel digelar dalam aturan tinju, maka sang petinju asal Inggris yang lebih layak diunggulkan. Terlebih lagi Fury sudah bertinju sejak lama? Dengarkan saya, kita semua harus realistis, kata Atlas, dilansir juara dotnet dari championnat.com. Anda tidak boleh menyebut Nganou lebih bagus dari Tyson Fury yang sudah jadi petinju sejak bocah. Dia sudah bertinju sepanjang hidupnya. Meski begitu, dasar-dasarnya memang masih bisa diajarkan, sambungnya. Nganou bukannya tanpa senjata dalam pertarungan besok. Satu hal yang bisa dimanfaatkan adalah pukulan keras miliknya. Jotosan ini sudah terbukti begitu mengerikan di ajang MMA. Total sudah 12 kemenangan lewat kau yang dia koleksi. Akan tetapi, pukulan keras tersebut dinilai Atlas takkan jadi pembeda. Bahkan jika bogem mentah itu seperti Godzilla sekalipun. Kesempatan terbesarnya adalah pukulan yang keras, tukasnya. Dia adalah tukang pukul. Mungkin dia bisa memukulnya, atau juga tidak bisa. Saya tak peduli bahwa dia bisa memukul seperti Godzilla. Tetapi, semua itu takkan ada gunanya jika tidak mengenai target, ujar Atlas.